Intro Peran-peran Jumpa lagi dengan saya Rudi Sipit Alaipit Alung Gambreng Sekarang saya Sedang berdua dengan toko Betawi Yang sudah tidak asing lagi Berarti kalau tidak asing lagi Berarti saya tidak kenal Tidak asing lagi berarti saya kenal Kalau asing berarti saya tidak kenal Ini ada Cing Madit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Alhamdulillah berkah Karena sekarang nih Kegiatan ini sih ada aja ya Ya ada lah Di masa pandemi ini sih Syukurin aja lah Semuanya kan gak ada Yang gak tengkurep Semuanya tengkurep Ya bener-bener Ya asal yang tengkurepnya Dilumpur aja ya Ya emang Masa-masa apa demi Macem-macem semuanya Agak-agak sedikit Tersendat-sendat ya Gitu Tanya Semuanya tersendat Agak selokan aja tersendat Bener-bener Jadi Fran-franc Cingkubil ini adalah Punya Toko Betawi Yang punya Organisasi Namanya Sanggar Oplet Oplet-robet Sanggar Oplet-robet Itu Alhamdulillah Sudah berjalan Hampir 20 tahun Itu anggotanya Orang semua ya Bukan Banyak makhluk yang lain Iya 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 Termasuk ente Makhluk juga Iya Makhluk juga Makhluk anggota Oplet-robet Oplet-robet Jadi Oplet-robet itu Udah berapa tahun nih Sekir-kir ya 20 tahun 20 tahun Oplet-robet 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 Jadi mau ngadain Pagelaran juga ya Iya insyaallah Di akhir tahun ini Di masa pandemi Kita juga coba Kalaupun dalam keadaan Keprihatinan Coba mau Tetap Berkreatif Iya Memang Ketap Memberikan kontribusi Seni budaya Khususnya Betawi Kita harus kreatif juga Saya juga biar gimana Juga harus kreatif juga Kita yang Kita yang naik mobil Kita harus kreatif Jadi ada orang nih Meleng Wah saya ambil dompetnya aja Kemaling Bagian dari kreatif Kreatif yang ada Itu gak boleh Kreatif tapi gak Ini Kita bicara Masalah Suatu perjalanan Islam KTP Dulu pernah ikan silapit Terkenal dengan Maditnya Itu Perjalanannya Seperti apa Orang booming Waktu itu Sebenarnya ini Sinetron sih Sinetron yang Asa muasanya Sebenarnya Cuma sinetron Ganjelan Bawang Rupi Siapkan ganjelan Pada saat itu Tadi Sinetron balok dong ya Iya Karena memang Gak dimasukin Program Ketika pada saat itu Anjas Mara Selaku produser Pelaksanaan dari Ultifacial Itu ngajuin program Namanya Ya kan Didulis KTP Bawang Rupi Gimana Ada nih slot Tapi Apa namanya Sore Gitu loh Ganjel Ganjel Tadinya punya Punya bank Di jenis Atau gak salah Ya kan Bawang Rupi Pada saat itu Enggak Belum punya Stock Gitu kan Suruh Ini Akhirnya Kita suruh 15 episode Gitu Ya 15 itu Ya Bismillah lah Daripada Gak ada kerjaan Sama sekali Alhamdulillah Berkah Ya kan Sudah Tapi perjalanan Waktu Alhamdulillah Begitu 15-15 episode Ternyata Ya Subhanallah Rating bagus Katanya Naikin lagi Ya kan Ya udah bikin Sampai Apa namanya Air Ramadan Alhamdulillah Lebaran Dan Mantap Begitu Sebelum Lebaran Kita Justru Terusukarya Dek Sampai Lebaran Ada Ada warning lagi Pokoknya Setelah Lebaran Satu Dua Hari Jangan Sampai Mana Mana Jangan Ada Yang Keluar Kota Jadi Keluar Jangan Luka Kota Kuro Batang Jangan Keluar Kota Itu Artinya Ternyata Kita Nunggu Kolingan Jangan Kemana Mana Tunggu Kolingan Tidak Benar Tiga Dua Lebaran Shuting Lagi Alhamdulillah Berkah Ayah Ayah Oh Jadilah Si Madit Musawar Orang Terancar Kaya Ya 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 Itu Booming Banget Terus Raci KTP Pan Shuting Itu Kan Pasti Ada Kejadian Kejadian Lucu Mungkin Mungkin Udah Namanya Mungkin Terkenal Terkenal Orang Orang Udah Tahu Kubil Madit Ada Gak Cerita Lucu Yang Perjalanannya Gitu Ketika 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 Diundang Kawinannya Solmet Orang Medan Datang Nanti 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 Tiba Tiba Belakang Ada Yang Demuk aku benci sama kau kau lucu sekali aku benci sama kau berarti karakter itu nyampe ya mungkin dia saking ngefansnya mungkin gitu-gitu ada ada kejadian lagi ada perempuan tiga bang 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 yang satu suruh moto yang satu suruh moto udah lama bener kok enggak moto-muto ini juga kenapa sih gitu kan tapi temen ini bilang eh udah dong lo foto kenapa sih lo diam aja terus diturunin tuh gue nengang gini gue cuma nanya lo ini moto sama siapa lu udah bang bang bangan gak kenal foto sama siapa gitu tuh iya 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 terus ini lo moto-moto aja deh pasal lo gak kenal mungkin dia TV-nya pas nonton pas dijual kali itu ya iya 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 gitu ya emang kadang-kadang ya kalau ada cerita-cerita kelucuan gitu ya jadi orang udah bangga nggak tanya ada lagi nggak yang selain itu mungkin orang ada yang sebut-sebut nama mungkin beda ada salah kita udah bangga di katanya orang salah panggil belakang dari katarak artis ya tapi bangga juga ya itu panggil itu lah mungkin dia mau nyebutin tapi Mastur Mastur Mnya sih bener ya kan iya bener Oke Cing Aneh juga pengen tahunnya ente kamu mendalam karakternya si Madit yang marah-marahnya sekarang Aneh mau apa istilahnya mau tahu nih permainan karakter ente umpamanya ya kan Aneh minjem duit nah ini jadi Madit kan seperti itu kan intinya ya ya kan Aneh mau minjem nih ceritanya Aneh mau minjem tetangga Aneh mau minjem duit itu biasa panggilnya apa itu Bang Madit maaf Bang Madit saya ganggu nih Bang Madit ini Bang Madit saya kan dari peru anak lagi sakit mendadak jadi urusan Aneh yang bikin-bikin ente kenapa jadi aneh musim nanti punya usaha yang lain yang kemarin aja ente kalau belum balikin sekarang mau minjem lagi kapan nanti mau balikin eh udah susah berlangsak kismin minjem duit dulu kapan nanti mau balikin punya otak ente ya udah susah berlangsak minjem minjem aja kagak-kagak aja ente ya pikir ente enggak udah susah berlangsak minjem dulu ente yang berdua enggak punya anak kenapa yang aneh musim ngurusin anak ente aduh aduh ngajar apa ngapin didi marah-marah aduh stress kan di si Madit hei kemana ente Hai ha 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 ibu kos nang nanyain dua bulan belum bayar tah baru dua bulan neng tak tunggu tiga bulan tiga bulan bayar diusir kita tinggal lagi gampang dah itu sih makanya cari kerja saya udah cari-cari kerjaan neng udah cari-cari kemana-mana kerjaan tapi nggak dapet kenapa nggak dapet ya mungkin nggak ada yang uang ish babang gimana sih ah Hai saya ngelamar neng marah ya abang ngelamar cowok lain ngelamar kerjaan neng ya iyalah udah sabarlah gitu aja ntar saya cari-cari kerjaan saya ngelamar ntar mau cari supir angkot kek supir apa kayak lah ya kayak cepetan biar bisa bayar iya nggak mau ya beras masih ada kan nggak ada waduh abang cari udah cari pasir ngomel melulu heran saya lagi domelin melulu bukan dikasih semangat lagi bahagia banget bahagia-bahagia lagi domelin gua Ki beneran gua mau curhat sama lu nih siapa lagi kalau bukan sama kamu waduh 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 tadi gua gua kan kesel lagi sama si si kubil madit gua bukan cuma madit ya untuk ber-acting acting marah eh di marah madu beran-mah gue pe-a-an tuh si madit wajar di marah-marah tau nggak wajar lu tuh kebanyakan acting segala macem yang wajar kalau di marah lu tuh orangnya ngeselin mulu lagu lagi begini lu datang curhat segala macem pakai otak di orang lagi mumet cengar-cengip datang kemarin lu bilang orang lagi bahagia ketawa-ketawa nggak mikir lu tahu nggak eh teman si temen curhat jangan tiap hari lu mikir kerjaan kek ada kerjaan sana gua senang tuh kayak begitu datang lagi gua bercurhat hehehe bahan lu begitu loh huh ih paki kenapa kayak kesambet ya kan gua pengen curhat sama dia nah apa sih kok lagi eh ini teh iya heran sih tete tuh suaminya kan saya mau curhat ya masalah si kubil lagi curhat orang lagi pusing belum bayar kontrakan dua bulan kerjaan kagak beli beras juga kagak ih lagi curhat-curhat dasar lu ah nggak tahu diri eh udah tempat yang salah eh Rudy lu tuh curhat salah di tempat orang lagi masalah curhatNo Oh Rudi Tegak Tunggu lanjut